Mas Adip Ray, tolong dong ditanggapi bahwa apalagi ini dikuatkan dengan statement Caimin sebelumnya ya, politik itu berat biar PKB saja. Ini seakan-akan step back lah untuk warga NU, biar kemudian PKB yang bekerja untuk Pilpres 2024, khususnya suara juga akan ke PKB, bagaimana? Ya, saya kira statement itu untuk meledek teman-teman PBNU yang selalu mengatakan bahwa NU itu netral, NU itu kembali ke hito dan tidak berpolitik. Tapi nyatanya dalam praktiknya banyak juga endorsement dari PBNU yang menyebutkan salah satu kandidat tertentu untuk bisa maju di 2024. Sebut saja misalnya Erick Thohir, yang masuk nominasi sebagai calon wakil presiden yang mereka usung. Oleh karena itu, pernyataan Mohaimin Iskandar bagi saya ini ingin ya mengkritiklah teman-teman PBNU, bilangnya tidak berpolitik tapi jauh lebih aktif berpolitik gitu ya, karena bicara tentang soal siapa yang akan mereka usung ya untuk kepentingan Pilpres itu yang pertama Ca. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa harus diakui banyak pemilih dari NU itu pilihan politiknya adalah PKB, itu tidak bisa dibanta, tapi kalau kita bicara tentang Pilpres itu agak beda, bahwa orang yang mengaku NU atau bahkan orang-orang NU yang memilih PKB adalah mereka yang tidak otomatik memilih Mohaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan. Tapi banyak dari pemilih NU itu per hari ini, itu afiliasi politiknya lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo, sebagian yang lainnya mendukung Prabowo Subianto, dan sebagian yang lainnya mendukung Anies Baswedan. Itu fakta politik ya, yang didasarkan pada data-data survei. Ini survei dilakukan sebelum Mohaimin Iskandar itu mendeklarasikan diri sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Mungkin akan ada cerita yang berbeda, setelah Mohaimin jadi wakilnya Anies, mungkin peta politiknya, konfigurasi politiknya akan berubah. Bagaimana sentimen NU ataupun sentimen pemilih PKB itu akan semakin mengeras, semakin mengental, atau justru sebaliknya kepada Mohaimin Iskandar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat realitas politik hari ini didatarkan pada survei-survei misalnya, elektabilitas PKB pada Pilek 2019 yang lalu itu kan 9,6. Tapi ketika dikonversi menjadi elektabilitas Mohaimin Iskandar itu jauh. Karena hanya ada sekitar 1-2 persen orang yang merasa memilih PKB tidak otomatiknya memilih Mohaimin Iskandar. Oleh karena itu, 7 bulan waktu yang tersisa, PR utama dari Mohaimin Iskandar itu adalah mengkonversi orang yang merasa memilih PKB otomatiknya memilih Mohaimin Iskandar. Karena ada sekitar 7,5 persen masyarakat yang merasa memilih PKB itu tidak memilih Mohaimin Iskandar. Yang ketiga, yang ingin saya katakan adalah bahwa yang paling penting sekalipun ada tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama maju bertanding di Pilpres sebagai Cawapres misalnya, itu tidak ada jaminan mampu memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Kita ingat, Pilpres 2004 diikuti oleh Cawapres yang saya kira dua figur kunci di situ. Dari kalangan Nahdilin, ada Kiai Hashimuzadi, Cawapresnya Megawati Sukarno Putri, ada Gus Solah, Cawapresnya Wiranto. Tapi kalah dengan SBY yang saat itu berpasangan dengan Yusuf Kalang. Begitupun dengan Pilpres 2015. Kita tahu persis bahwa, apa namanya, tokoh-tokoh politik yang terafiliasi dengan NU misalnya, tidak terlampau kuat untuk mengonsolidasi kekuatan politik NU. Oleh karena itu, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana pintu masuk di kalangan Nahdilin, itu bisa dipastikan dengan figur NU maju atau tanpa figur NU untuk bisa bertanding. Figur NU maju, sepertinya ini Gus Nabil boleh memberikan tanggapan seakan-akan mencontek formulasi PDIP ketika kemudian memasangkan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Nah ini bagaimana? Khawatir tidak PDIP? Apakah jangan-jangan kemudian akan mengambil tokoh NU lainnya? Mungkin yang lebih hebat atau seperti apa? Ya, tentu kami tidak khawatir. Karena berdasarkan data dari hampir seluruh lembaga survei itu mayoritas pemilih Nahdlatul Ulama itu menjadi pemilih BDI Perjuangan. Boleh dibuka cek, apa namanya, survei kompas maupun survei yang lain. Di atas 20 persen itu pemilih Nahdlatul Ulama menjadi pemilih BDI Perjuangan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir soal dinamika yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua, garis ataupun basis masa BDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini juga hampir-hampir sama. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Kalau di BDI Perjuangan itu disebut Marhaen atau Wong Cilek, nah di Nahdlatul Ulama ini disebut Mustadha Afin. Nah, sejauh ini, apa yang dilakukan oleh BDI Perjuangan, ini juga sudah banyak yang dilakukan perjuangan-perjuangan untuk Nahdlatul Ulama. Melahirkan banyak undang-undang regulasi, misalnya undang-undang pesantren. Ini tentu pekerjaan tidak hanya satu partai, tapi juga seluruh partai memperjuangkan lahirnya undang-undang pesantren. Kemudian soal hari santri, misalnya. Saya menjadi saksi bahwa hari santri ini, kita bekerja sama BDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama. BDI Perjuangan melahirkan hari santri, kemudian Nahdlatul Ulama melahirkan hari pacar. Nah, komunikasi, dialog dengan antara BDI Perjuangan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama selama ini sudah terbangun cukup baik. Dan saya kira kita tidak terlalu khawatir terkait dinamika yang hari ini terjadi. Dan tadi saya kira Mas Adi Praitnya sudah cukup gamblang menyampaikan analisanya dan saya cukup bersepakat dengan Mas Adi. Oke, baik. Nanti saya akan kemudian membahas bahwa itu artinya bahwa ketika suara NU pun tidak kemudian bulat kepada Caimin, karena saat ini sudah dideklarasikan oleh Anies adalah Caimin sebagai pendampingnya. Ini menandakan bahwa Pilpres 2024 adalah pertarungan untuk memperbutkan suara NU. Baik, sesuai dengan judul saya, itu yang saya tanyakan kepada Pak Jazilul Fawaid, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritik yang ditujukan untuk Caimin, Pak Jazilul, bahwa seringkali Caimin jualan NU untuk meraih suara, bahkan juga embel-embel Gus Dur. Dan ini diprotes juga oleh keluarga Gus Dur. Seperti apa, Pak Jazilul? Pak Muhaimin itu mendidikasikan waktunya 24 jam untuk mengoperasikan alat perjuangan politik NU. Gus Muhaimin itu kader yang sejak lahir NU dan banyak sumbangsi kepada Nahdutul Ulama. Nah, tapi karena memang kepentingan tertentu akhir-akhir ini, memang ada kritik-kritik yang menurut Pak Muhaimin itu biasa. Dan kita akan jawab dan buktikan nanti ketika pemilu nanti. Nah, maksudnya apa? Karena fakta-fakta yang ada, perjalanan panjang yang dibuktikan oleh Gus Muhaimin untuk menjaga PKB sebagai alat perjuangan NU. Semakin hari semakin kokoh, semakin kuat. NU atau PKB bukan hanya lagi sebagai Partai Jawa Timur, namun PKB sudah menjadi Partai Nasional. Jadi, apapun yang dibicarakan oleh PBNO, karena PBNO sudah tidak berpolitik praktis, menurut saya, sudahlah kembali kepada dakwah saja, mengurusi madrasa, masjid, begitu. Nah, oleh sebab itu, bagi Gus Muhaimin ini saatnya membuktikan kritik-kritik itu. Nah, dan sudah dibuktikan dua kali Pilpres, Gus Muhaimin selalu menang. Memang ada banyak di situ yang membantu NU, bukan hanya PKB, Gus Nabil, juga dari PDIP, ada di pengurus PBNO. Tapi masih segar diingatan bahwa ada sejarah yang sangat mencoreng PBNO ketika misalkan bendahara umumnya bermasalah secara hukum, dan itu dari kadar PDIP. Para Kiai juga mencatat itu dan mengingatkan kita semua.